Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lisa Hasneh dari program Studi Teknik Informatika Saya akan memaparkan hasil skrip saya yang berjudul Aplikasi Mobile Learning Terbiaya Islamia untuk Remaja Masjid Studi Kasus Lembaga Dakuah Kampus LDK Syamaunis Langarang berbasis Android Lembaga Dakuah Kampus atau sebuah organisasi kemahasiswaan kampus yang bergerak dengan Islam sebagai asasnya LDK Syamil sendiri memiliki banyak kegiatan rutin Salah satunya mentoring agama Islam yang merupakan pendidikan informal yang memiliki peran penting untuk memperkenalkan prinsip-prinsip Islam baik akidah, syariah maupun ahlak serta pembentukan karakter atau kepribadian yang islami Sistem yang sedang berjalan saat ini dapat dikatakan bahwasannya pembinaan dalam pembelajaran mentoring agama Islam masih menggunakan cara pembelajaran yang biasa atau manual di mana peserta didik menyimak penyampaian materi yang diberikan oleh mentor atau pengajar dan mencatatnya di buku pribadi lalu peserta didik satu persatu melakukan setelah hafalan surah kepada mentornya kegiatan ini biasa dilakukan sepekan sekali jadi sangat disayangkan jika peserta didik absen untuk tidak mengikuti karena tentu progres hafalan surah tidak bertambah dan tidak didapatnya materi serta belum tersedianya media digital sebagai wadah yang dapat diakses dengan mudah untuk kegiatan pembinaan pengajaran Islam seperti pada saat ini saat pandemi COVID-19 yang memaksa kebijakan untuk social distancing atau kita kenal physical distancing sebagai bentuk sarana dalam meminimalisir penyebaran virus COVID-19 sehingga pementerian pendidikan dan budaya memberikan kebijakan untuk belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi oleh karenanya dalam penelitian ini penulis membuat suatu aplikasi yang berbasis mobile khususnya untuk pengguna Android aplikasi mobile learning ini dirancang dengan sedemikian rupa agar pengguna atau user selaku pelaku yang mengoperasikan aplikasi ini dapat dengan mudah dalam menggunakan untuk pembelajaran aplikasi ini dibuat dengan menggunakan Android Studio serta alaman pendukung lainnya seperti ada PXD, Balsami, Photoshop sebagai media desain serta menggunakan database Firebase sebagai penampung datanya dengan adanya mobile learning ini dapat membantu proses belajar mengajar lebih optimal dan efisien waktu serta sebagai sarana lain untuk akses belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi informasi memudahkan para guru dan peserta didi di lembaga dakwa kampus Syambel Onis Tangerang dalam mendistribusikan materi serta pengaksesan materi pada peserta didik yang bisa dilakukan secara mobile dengan penyesuaian waktu luang mereka mobile learning adalah sebuah inovasi dari perkembangan teknologi terkini yang tentu kita ketahui bahwa perkembangan pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang cepat seperti halnya banyaknya metode pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang memanfaatkan berbagai media seiring dengan perkembangan teknologi dinamika teknologi saat ini telah mencapai akselerasi yang luar biasa berbagai macam pembelajaran yang konvensional sudah mulai tergantikan dengan teknologi yang baru perlu digarisbawahi bahwasannya aplikasi mobile learning ini dapat digunakan dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk datang ke tempat karena bagaimanapun pembinaan pendidikan agama Islam akan lebih baik jika datang ke tempat langsung yang tentu kita dapat mempereratuhu kita sebagai seorang muslim-muslima aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi situasi seperti saat ini maka user selaku pengguna aplikasi harus dengan bijak menggunakannya tujuan penulis dalam merancang dan membuat aplikasi ini tentu agar tiap-tiap waktu kita lebih bermanfaat salah satunya dengan menghafal Al-Quran dan mempelajari pengetahuan tentang Islam berikut adalah tetapan muka awal dimana ketika user berhasil install aplikasi ini maka user akan bertemu dengan design awal dari aplikasi mobile learning ini disini ada get started ketika user masuk aplikasi ini maka langsung bertemu dengan layout get started ini lalu setelah berhasil tekan buttonnya maka akan keluar onboarding yang dimana ini merupakan salah satu rangkuman dari aplikasi mobile learning terbiaya islamia untuk lebih lanjutnya dan lebih jelasnya berikut simak video berikut ini terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebelumnya saya berima kasih kepada Universitas Islam saya Yusuf Tangerang kepada Dekanot Fakultas Teknik kepada Dosen pemimpin 1 Bapak Jamaludin Eskom Mkom dan pemimpin 2 saya Bapak Ridwan Eskom Serta rekan-rekan semuanya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Karena kesempatan hanya milik Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih